Terima kasih Anda masih bersama kami di Lensa Indonesia Sore. Ini ada informasi untuk Anda, warga Jakarta, khususnya Anda yang memiliki aktivitas atau berkantor di daerah Kuningan. Dan menggunakan transportasi umum tentunya ya. Dinas Perhubungan DKI Jakarta sejak hari Selasa menerapkan sistem satu arah di Jalan Duku Bawah, Setia Budi, Jakarta. Ya, penerapan tersebut diberlakukan jelang beroperasinya MRT karena menjadi titik pusat transportasi masal masyarakat. Penerapan sistem satu arah di kawasan Duku Bawah mulai diuji coba sejak Selasa 12 Februari kemarin. Pasalnya di kawasan ini akan diberlakukan sistem transportasi terintegrasi. Yang terdiri dari Komoter Line, Tras Jakarta, LRT, MRT, dan Kereta Bandara. Kawasan Duku Bawah merupakan kawasan perkantoran yang cukup padat pada saat jam sibuk. Namun selain untuk mengurangi kemacetan, tujuan utama penerapan satu arah adalah untuk mengantisipasi melonjaknya kepadatan saat beroperasinya Mass Rapid Transit atau MRT. Dengan beroperasinya MRT, lalu lintas kendaraan dan pejalan kaki diprediksi akan meningkat drastis. Selain MRT, stasiun Komoter Line Sudirman juga diprediksi akan semakin padat. Seiring beroperasinya Light Rail Transit atau LRT tak jauh dari stasiun dan halte Tras Jakarta. Kawasan terintegrasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan kereta bandara di stasiun BNI City. Dengan terintegrasinya transportasi massal, diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan.